Ini notanya bagaimana, gacar atau bagaimana? Ya gacar, masih gacar Cucah hijau, cucah hijau pantauan udah dilambaikan tangan, dia bunyi ya Goyang, digoyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kisomu Selamat siang untuk siang ini On You Channel Masih berada, ini di jalan Pembina RT02 RW06 Palmriam Jakarta Timur Yang tak jauh dari Pasar Burung Pramuka Untuk yang ini On You Channel Semoga sampai dicomongnya semua dalam keadaan Dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan Untuk rejekinya Kembali kita mereview untuk tempat ini Soalnya ada tempat ini Gudang dari Mas Karim Dan gudangnya dari Piyos Barokah Jaya Untuk tempat ini ya Pastinya ini lebih besar ya Untuk yang mau kita lihat Lebih banyak stoknya Nanti kita pantau Untuk dukungannya On You Channel Mohon subscribe Untuk menonton lonceng Dan terima kasih Kita coba tanya-tanya untuk Pak Haji Yang sudah disiapkan ya Dari burung-burung yang Mau kita berbicu Nah ini untuk Pak Haji Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Gimana kabarnya Pak Haji Alhamdulillah Mas Sehat walafiat Mas Alhamdulillah sehat walafiat Selalu semangat untuk Pak Haji ya Oh iya Mas Harus Mas Di tahun 2023 Pak Haji mudah-mudahan Sehat selalu Amin Untuk Piyosnya makin rame Amin Banyak-banyak Bisa Banda beli burung Jadi Apa itu Hobinya Tersalorkan Bisa belikan Gitu Jangan lupa Mampir ya Oke Nah kalau mau Mampir dari jam berapa tuh Bukanya Jam 6 pagi Oh ini kan Jam 4 sore Sore Kalau ke rumah Kalau mau janjian bisa lah Tapi Sini ya Jam Jam 12 Jangan Jam Sembilan Bisa lah Janjian ya Sembilan malam bisa ya Ini kan di rumah nih Mantaunya ya Di rumah Oke Biar lebih enak nih Nanti untuk teman-teman Silahkan dipantau ke rumah Nanti kalau semua masih bingung Ini tempat disini ya Nanti ada kontak Ada kontak Di atas video Buat dihubungi Nah kalau semua Mbak Nggak sempet manto Juga bisa Krim-krim ya Iya bisa mas Oke Sirim-kirim bisa Kepertambah juga bisa Kepertambah bisa Mas Kirim-kirim bisa Oke Kemana aja Kirim-kirim tuh Kirim-kirim Kalau COD Kita Jeput-kirim Mas Jakarta Bisa Kalau luar Jeput-kirim Kepertambah dulu Berserta Angkernya Burung Langsung kita kirim Pokoknya Nanti tinggal Dikonfirmasi WA dulu aja Nih Pak Haji Oke Kita langsung Pantau aja Pak Haji Di gudang Barok Haji Ini Mas Pantau aja Mas Oke Nah kita Pantau dulu Untuk kiosnya Dari Barokas Jaya Ini Pak Haji ya Siap Mantap Ini luar biasa Pak Haji Oh iya mas Ini lagi full Mas Dari yang di kios Sampai yang di gudang Itu full Burung Luar biasa Kalau Pak Haji Junaidi Ini emang Gudangnya Burung 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 Ya mas Oke Nah kalau Sebelah sini Burung-burung Apa nih Pak Haji Ini kacer Yang Udah bunyi Gacor Tapi bunyi Sendiri ya Kacer-kacer yang udah terpantau bunyi Itu dada hitam Dada putih Atau bagaimana Ini dada putih Atau dada hitam Ada Kompetnya tergantung Yang mau cari Nah kalau yang dada putih Berapa emang Ini kan Biasanya Mas saya jualnya Itu 750 Karena dia udah bunyi ya Sekarang kita lagi Promo besar-besaran lah Nah ini kita jual Cuman 600 aja 600 aja Cuma tinggal pilih Yang dada putih Dada hitam Banyak stok Di udang ini Di pasar Banyak juga Oke dari dada hitam Juga harga sama Sama mas Kita Oke sama ya 600 aja 600 ribu Itu udah terpantau Berbunyi Dari burung Tapi bunyi-bunyi sendiri Tapi bunyi-bunyi sendiri ya Bukan ngobrah ya Bukan ngobrah Oke Yang ngobrah ada nanti mas Oh yang ngobrah nanti kita pantau lah ya Oke dari burung kacernya ya Yang penting udah makan fur lah Dari burung kacernya ya Ini port option mas Bukan yang bahan Kalau bahan ada nanti Stoknya di atas Nanti stoknya di atas Ambiar ya Iya Dari burung kacernya Untuk temen-temen yang sedang mencari burung kacernya Nanti wajib dipantau disini ya Di kiasnya Barokas Gaya Untuk yang di budang Untuk yang ini Dan untuk yang ini Kayaknya yang bagian betina juga ada Betina mas Siapan ya Nyari betina siapan untuk ternak Betina siapan buat ternak-ternak Iya Oke Ini harganya berapa biasa 350 350 ribu Iya Waduh 350 ribu aja ya Iya Itu udah dapet kacernya siapan ternak Dan udah makan fur pasti Stoknya ada lah Banyak lah Stoknya ada ya Untuk dilihat 37 ekoran Oke Natalia siapannya ini dari burung murai Sepertinya Betina ini siapan Ini yang standar Ekor standar gitu ya Ini biasanya 27 setengah Sekarang kita turunin aja Jadi 650 Betina siapan Stoknya banyak Stoknya banyak ya 650 ribu Ini semua lagi diturun-turunin harga nih Kiosnya Barokas Gaya Biar pesan nih Biar pesan nih Baik hati nih Soalnya stoknya banyak banget disini Gak kurang-kurang ya Pastinya untuk yang teman-teman punya kios Buat grosir-grosir Harganya lebih murah biasanya Iya Kalau buat grosir Nah kalau yang sebelah sini Apa ini Pak Haji Ini betina trotolan Mas Api Indukan 2816 Yang ini yang betinanya Trotolannya ya Kalau tadi kan siapan tuh Iya Yang ini yang trotolan Atau Mau trotol ke pastol mungkin ya Iya Indukannya berapa tadi Indukan 2816 Itu panjang banget ini Itu panjang banget ini Betinanya 16 Luar biasa Aduh Ini untuk teman-teman Pantauannya udah kayak jantan aja betina ya Harganya berapa ini Pak Haji Harganya agak lumayan Mas 1.500.000 1.500.000 ya Karena dia Istimewa termasuknya ya Ini 2816 Jarang Super kelewet Oke Untuk murid Trotolan yang ke pastol Betina-betina ini Atau mutasi Nah kalau yang ini bagaimana ini Pak Haji Yang sebelah sini Murah-murahnya Ini pastolan Mas Pastol Itu hitungan pastol Pastol ring APBN Ring APBN ya Masuknya untuk burunya Rajin bunyi atau gimana Ya burunya ya rajin Mas Bunyinya Rajin bunyi ya Oke Ekor-ekornya standar kayaknya Ya ekor standar Ini sih kayaknya dari trotol 22 Mas Kayaknya sih baru dari trotol ke pastol ya Iya trotol ke pastol 22 Soalnya Nah seperti ini ya Untuk penampakannya Harganya berapa Ini harganya cukup Rp1.400.000 saja Rp1.400.000 Untuk yang ini Rp1.400.000 Sekarang Rp1.400.000 Nah kalau yang ini baru nih Untuk yang udah pastol nih ya Iya Ekornya udah panjang Wah seperti ini Ini pantolnya rajin bunyi gak Ya rajin bunyi juga Sekarang ini kan masih di kandang gini Belum kita bisa Ini juga sama APBN bukan Ini gak APBN ring peternang Ini peternang aja ya Kalau yang tadi APBN ya Iya Oke Rp1.400.000 Jadi trotol ke pastol Ini harganya berapa yang ini Pak Ini cukup kasih Rp1.700.000 Rp1.700.000 Nah ekor 17 Udah dapet Mureh pastolan ya Iya Ekor 17 Oke Kalau bawahnya bagaimana nih Pak Adi Bawahnya ini lagi Ekor 19 lagi dokor Waduh Ekor 19 dia masih dokor ya Ini apa Ekor 19 dokor Nah ini ya Iya Pantolan dari burung ini Bunyi belum Pak Adi disini Udah bunyi mas Gacor mas Gacor ya Oke Udah pantau sendiri bunyi Udah pantau sendiri ya Untuk Pak Adinya Ini harganya berapa Pak Adi Itu harganya cukup Rp1.900.000 Rp1.900.000 Kita peruntungin aja Biasanya ini Rp2.000.000 Rp2.000.000 lebih ya Rp2.000.000 lebih Rp1.900.000 Waduh Kalau ini mah udah mantep banget Pak Adi ya Goyang Digo yang Pak Adi Mantep Ini ya Dari burung kacer Ini kalau ini baru ngobrol ini ya Siap gantang Oke Ini untuk teman-teman yang tinggal setting-setting Atau mau pergi ke gantangan Nanti bisa dibeli disini ya Ini harganya berapa yang udah kayak gini Pak Adi Ini harganya Rp1.500.000 Rp1.500.000 Ini biasanya kalau dari kategori seperti ini Udah bisa ke gantangan atau belum Pak Adi ya Bisa Mas Bisa ya Ya Oke Dari burung kacer ini Ada berapa ekor yang kayak gini Pak Adi Cuma satu Mas Waduh Banyaknya susah yang kayak gini Mas Biar goyang senggol nih Banyak cepet-cepetan Pak Adi ya Untuk yang mau dari kacer ini Satu ekor Dari bagian burung murray Ini juga ada murray Muraynya murray Belorok Tapi yang bagian betina ini ya Ya Seperti itu ngebelangan terjantan Ini perlu ditangkap gak Mas Ini belorok Boleh Kurang jelas Biar beloroknya kelihatan ya Ya Oke Ini untuk beloroknya seperti ini Wah Di leher Di leher Di leher Di sebelah sini juga ada ya Nah Ini Unggung Di punggung juga ada Unggung Di atas Atas ya Nah ini di sayap Sayap Oke Ini maksudnya udah mabung berapa kali Ini baru mau pastol Mas Baru mau pastol Mungkin nanti kalau mabung sekali bisa banyak Oke Dari betina yang seperti ini ya Cukup 2 juta ada 2 juta Cukup 2 juta rupiah Pak Adi ya 2 juta rupiah Mantap Untuk ekor sih kayaknya sedang ya Sedang Mas Oke Kaliannya 12 Oke Misaran 12 Mambung bisa panjang lagi Oke Nah kalian sebenarnya sini juga belorok Pak Ini belorok Mas Belorok murray yang jantan tapi ya Jantan Mas Ekor 19 Ekornya 19 19 Setengah Panjang Panjang deh ya Biar motornya lewat dulu Nah kalau yang ini Pantohannya ini udah gacor apa belum Gacor Mas Udah gacor Gacor Udah gacor Kita deketin aja kan dia Gak mau Oke Harganya berapa Parti-parti Harganya 5 juta aja Harganya 5 juta 19,5 19,5 Dia murray belorok Belorok itu Beloroknya udah buahnya Di dada aja Di leher Kalau ini gak usah ditanggep Mas Gak kasihan Ntar gak bunyi Ini notanya dia gacor ya Dari burung murraynya Oke Oke Oh ekornya kelewer Oh panjang Mantap Ini untuk yang ini juga sama Dia belorok ya Cuman di bagian ekornya ini ada Putihnya Putihnya Di punggung-punggungnya Di leher Dadanya Iya Ini juga sama Beloroknya ya Waduh Mewah ini Kalau ini sih Full Ini sampai ke bagian depan Waduh Ini sih ekstrim ya Mantap Ekstrimnya tuh Ini notanya bagaimana Gacor atau bagaimana Gacor masih gacor Notanya ya Ini kemarin Saya pasang 12 Sekarang kita turunin Jadi 9 juta Banyak banget Waduh 9 juta Mewah banget ya Dari murraynya ini Ini ekor 18 Ekornya 18 Mautanya gacor Untuk murray yang Blorok Ekstrim Masuknya ini ya Oke Ini trotolan Terotolan yang BNR Atau bagaimana yang ini Ini trotolan Trotol ini mas Trotol Ring peternak Ring peternak Tapi ringnya dia 2 Ringnya 1 mas 1 2 Oh iya 2 Tapi ring peternak Ring peternak Tapi dia 2 ya Oke Ini kalau ini Indukannya bagaimana Pak Haji Indukan 28 x 16 Waduh 28 x 16 Indukannya Garansi mas Nanti kalau mampu 2 kali sampai Pajang gitu Bisa uang kembali Waduh Mantap Pake garansi Pake kwitansi pun Gak apa-apa Pake kwitansi ya Oke Biar aman lah Terpercaya untuk Pak Haji Harganya berapa Harganya 3 juta mas 3 juta Itu ada Mewah mas 28 x 16 Mewah Itu bagian ekornya Kayaknya ada putih-putih Seperti itu Ya ini Belum mas Jadi putih ya Untung yang pembeli Oke Ini ya Ada ininya tulisannya 28 x 16 Untuk indukannya ini Ini kalau yang ini Sedang terpantau bunyi dia Ya terpantau bunyi Ini tapi ngelepar Seperti itu Karena kenapa itu Pak Haji Ini karena birahi Birahi dia ya Ya Kalau birahi Berarti dia udah siap Cerenak gitu ya Tapi kalau teman-teman Ada yang mau Harganya berapa Yang kayak gini Pak Haji Ini kan cukup Asya Gak murah ya mas Berapa Pak Haji 1.800.000 aja Waduh 1.800.000 ya Ya Sudah murah gacoran Cuman dia minus Dijinak Biasanya teman-teman Juga ada yang seneng Jinak-jinak Seperti ini Pak Haji ya Buat mainan mau nih Iya bener Buat mainan Kadang ada yang Tafat beruji gitu ya Oke Ini kalau yang ini Pak Haji Notanya dari burunya Bagaimana yang ini Ini burunya Ekornya Ya 17 cm lah mas Ekornya 17 cm Cuman Pastol Pastol usianya Nah untuk bunyinya Bunyinya Udah Wajim mas Rajin Rajin Teran Ada jinggo Ada Cunggok Yang udah terpantau ya Udah terpantau Waduh Kita liatin dengan dekat Seperti ini burunya nih Harganya berapa nih Pak Haji Itu 2.200.000 Mas 22 ya Yang ini ya Pastolan Tapi dia masuk isian Ya Oke Ini kalau yang ini Ada juga dari burung murai Murainya Yang ini pastol Atau bagaimana Pak Haji Itu burung udah jadi mas Burung jadi ya Kalau udah jadi Udah Berapa kali Mabung 2 kali mabung mas Gacor 2 kali mabung Oke Gacor Makanya ada isian gak Yang ini Itu Isian mas Isian ya Ciblek Harganya berapa Parti Harganya cukup 1.800.000 1.800.000 Ya Udah murai isian Isian Udah mabung lah ya Jamin gacor Jamin gacor Untuk yang ini Harinya rimpeternak biasa Waduh Ini kalau yang ini Bisa digantung depan rumah nih Pak Haji ya Ya Cucah hijau Cucah hijau Pantauan udah Dilampaikan tangan Dia bunyi ya Ya Gacor redor Parti Harganya berapa Pak Haji Harganya 1.500.000 Mas 1.500.000 Ya Ada pilihan Pak Haji ini Banyak mas pilihannya Banyak ya Di toko ada 10 Di sini ada 2 Waduh Banyak banget pokoknya Nanti teman-teman Yang sedang mencari Burung Cucah hijau Juga tersedia Untuk yang udah gacor Ini ada ya Sisa rowo Yang terpatohnya udah gacor Belum Pak Haji nih Gacor mas Gacor Dia lagi terpatoh Berbunyi ya Mas Suaranya belum keras banget Oh Masih muda nih ya Ya Tapi kalau Pak Haji Jantan atau betina Yang ini Pak Haji Yang itu jantan mas Yang ini betina Satunya Ada jantan atau betina ya Oke Nah kalau yang jantan itu Harga berapa biasa Harganya sama mas Jantan betina 7 juta Bisa nego 7 jutaan 7 jutaan Bisa nego lah ya Oke Ini bukan ruffle mas Ring junior Ringnya di junior Iya Ini bukan ruffle Ring junior Oke Ini ada setawaf Dua ekor Jantan dan betina Kalau yang sebelah sini Dari jenis burung pokse Pokse rembu Rembu Pokse rembu Di sini ada yang masih dokor Ada yang masih mulus Ini udah makan fur Pak Haji Fur kuras Tuh makanya fur Udah makan fur ya Iya Oke Ini udah makan fur ya Jadi aman ya Aman Harganya berapa ini Pak Haji Harganya 180 180 ribu Boxer rembu Atau rembu-rebu ya Iya Oke Stocknya masih full lah Jantan betina ada Nah kalau ini mantelnya ini Pak Haji Mantel ya Ini kalau mantel Udah makan fur juga Pak Haji ya Fur mas Fur juga Harganya yang mantel berapa nih Pak Haji 200 200 ribu Untuk yang mantel Stocknya ini apa gimana Ada lagi Stocknya ada mas Di bawahnya ini ada campur Oh ini campur sama jambul Ini jambul semua Pak Haji Ini bawahnya lagi Oh bawahnya lagi Stocknya mas Oh iya dicampur-campur sama jambul ya Emang jambul berapa Pak Haji Jambul harganya Kalau yang bondol gini 475 475 Iya Ini gak sampai 500 ribu untuk yang bondol ya Iya Udah makan fur aman Seperti ini Jantan betinanya ini ada dari Pok Haji Iya Atau Pok Haji Jambul Oh seperti ini penampakannya nih Cakep-cakep ya Ini burung-burung rawatan semua Pak Haji ya Iya Makan fur udah aman Udah makan fur udah aman Oke Pantau tutup yang sebelah sini Ini ada stok dari burung jala Jalat Bali indukan gacoran mas Jadi Jalat Bali itu indukan Berarti dia udah dewasa ya Udah dewasa udah siap nih Udah siap Oke Soalnya udah ngejambul juga ya Kalau yang ini Iya Jadi kalau yang udah siap ternak ini harga berapa Pak Haji Harganya cukup 4.500.000 aja 4.500.000 Oke Ini biasanya normalnya berapa Pak Haji Normalnya 5 juta Normalnya 5 ya Iya Oke Untuk bulung ini udah siap ternakan dia bersertifikat Udah ternak mas itu Bersertifikat aman Udah tiga tahunan itu siap Bersertifikat aman buat ternak-tenak atau pelihara ya Iya Oke Kalau yang ini yang bagian jantan Cucakinoy Cuman yang di gudang ini stoknya gak banyak ya Iya Kalau Cucakinoy taruhnya di gios Oke Kalau yang bagian jantan ini berapa Cucakinoy 350 aja mas 350.000 Burungnya sih kelihatannya udah bersih ya Iya Mungkin udah mandiin ini Dari jenis cucak kita patau dulu Ini ada cucak-cucakan ya 17 ini Ini untuk yang cucak hijau mini juga ada Cucak hijau mini bagian yang jantan Cucak rambi Bagian yang jantan dia masuknya ke dokor Harganya berapa yang jantan seperti ini Pak Haji 200.000 mas 200.000 ya Oke Ini stoknya masih banyak ya Iya Dari cucak hijau mini Untuk teman-teman sedang mencari guru cucak hijau mini Ini stoknya lagi melimpah Di kawasnya Barokajaya Nah seperti ini ya Nah Burung-burung pemakan buah semua ini Dari cucak hijau mini nya Banyak kan dokor Nah kalau cucak ranting Cucak ranting 170 170 170 Bagian trotol Biasa kalau trotol cepet bunyi ya Kalau cucak ranting Yang dewasa juga sama ya Dewasa sama mas Bebas pilih Bebas pilih Aduh stoknya lumayan banyak banget nih Buat grosir Pastinya harganya bisa lebih murah Oke Biasa ranting Tinggal halu-halu Tinggal halu-halu lah ya Stoknya full Nah kalau bagian atasnya Cucak hijau Ini masuknya ke PH Pak Ji PH ya mas Masuknya ke PH itu harga berapa Pak Ji PH jantan kita mas Jaminan jantan 450 Ada jaminan jantannya Pak Ji Iya Kalau PH jaminan jantan sama betina Jantan sama betina ya Iya Jaminan jantan atau betina Oke 450 itu udah jaminan ya Udah keluar totalnya kayaknya tuh Seperti ini ya penampakannya ya Turunya juga mulus Baru satu lembar Berapa tuh Nah kalau ya betina Masuk ke betina ini ya Iya Ini udah masuk ke betina nih Iya betina itu mas Yang betina berapa Betina tulen itu Betina kita juga murah aja mas 300 Betina siapa 300 Iya Itu kalau yang udah nopeng kan Cajiannya ada Cajian nopengnya di pasar mas Oh di pasar Yang bahan Bahan Yang bahan berapa biasa Biasanya 650 650 ribu ya Untuk cuca hijau Nah kalau ini cuca Cucca Nah ini nih Cacungko Cacungko nih Nah ini cuca juga ya Burung sultan nih Cacungko nih harganya Masaran mewah ya Iya masaran mewah Tuh Itu udah pada bunyi ya Iya Jadi ada yang terotol Ada yang udah dewasa juga Oh Udah pada bunyi ya Emang rajin bunyi Kalau dari burung Cacungko Soalnya dia kan pemakan buah ya Iya Karena burung sultan Oke Nah kalau yang masih trotol-trotol begini Baru apa harganya nih Harganya kita samain aja mas sekarang Oh samain Ya 1.800.000 1.800.000 Iya Per ekornya ya Oke Ini masuknya yang bodi besar Atau bodi imej Bodi big mas Bodi besar Ah bodi big Masuknya bodi besar Burung udah rawatan semua nih mas Udah rawatan Ya udah ada sebulanan Yang disini Oke Itu patahnya pada nyanyi-nyanyi dia ya Iya deh Ini jangdu juga bisa nih mas Ini jangdu bisa ya Iya Oke Setaknya ini pokoknya gak kurang-kurang lah Nah tuh Makanya udah pada rajin-rajin tuh Kalau dari susah simpel Kita lihatin dengan dekat seperti ini Waduh Udah dirawat ini udah bersih ya Ini juga sama dari masteran handal juga nih Sinilin Sinilin Oke Ini untuk masteran dari sinilin coklat Yang mulus Udah makan pur belum Pak Haji ini Udah pur mas Tidak pur ya Purnya lapat Harganya berapa Pak Haji Harganya kalau yang mulus 1,3 mas 1,3 Yang bondol 1.250.000 Ini masuknya bodol Nah ini masuknya bodol-dokor sih Bondol lah pindah Oke 1.250.000 ya Oke Aman lah Ketaknya aman Dari burung sinilin Ya Kita lihat untuk yang sebelah sini Kamarnya nih Pak Haji Ya Kamarnya sebelah sini Burung-burung apa aja Ini caranting mas Caranting Caranting betina Betina semua Oh disini yang bagian betina ya Carantingnya Harganya berapa biasa yang betina-betina tadi Ya 70.000 aja 70.000 Waduh Stoknya full juga ya Ini ada isinya semua Ya Pandangnya sih besar-besar Cuman Dikasih Satu ekor ya Seperti ini Cucar ranting bagian betina ini Stoknya banyak Jantan juga full Yang sebelah sini apa nih Pak Haji Kacer mas Kacer Waduh Ini gudangnya kacer Sebelah sini ya Ya Gudangnya kacer ini Pantoannya untuk kacer-kacer bahan semua ya Ya Kacer-kacer bahan Bagus-bagus mas Hati-hati Lincah-lincah Oke Ini stoknya banyak-banyak kayak gini Harganya per ekornya berapa ini Harganya 230.000 mas 230.000an Ini Sumatera Yang masuk kacer Sumatera ya Kalau yang Kalimantan 250.000 Ada dua pilihan berarti ya Iya Ada dua pilihan Oke Ini mas sebelah sini Sebelah mana lagi Oh iya Sebelah sini ya sekarang Iya Waduh Banyak full Yang sebelah sini ya Ini buat grosiran Untuk teman-teman Pastinya harganya lebih murah Banyak banget dari burung kacer Seperti ini Seluruh ditangkep gak mas Di gudang Coba kita liatin Tangkep Paji Satu ekor Biar teman-teman Mantap lagi untuk mantaunya Ini pokoknya Kacernya sampai ratusan ekor Bahkan ribuan mungkin ya Iya Yang ada di tempat ini Toknya banyak banget Seperti ini Untuk penampakannya nih Kita liatin Dari burung kacer Ini yang Talon juara ini Prospek Ini udah dapet ya Nah ini Beda mas Ini kan talon juara Paknya gedil Ini kan paknya gedil Ini besar Burunya Barunya mas Matanya lebar Waduh Ini kalau kayak gini Harganya sama Yang tadi apa enggak Kalau yang prospeknya gini Ini kita 350 mas Kalau yang prospek ya Biasa 230 Kalau untuk yang pedagang Tinggal hal-hal-hal aja Pokoknya tinggal hal-hal Bisa kasih miring Miring banget ya Semiring-miring Aduh Ini mantap banget Ekornya udah kayak Ekornya udah kayak kipas ya Iya Oke Jadi seperti itu ya Burunya itu Pokoknya Nol cacat Nol minus Kalau cacat Dijual cacat Minus Cacat Minus Jual minus Oke Sehat jual sehat Sehat jual sehat Mantap Kan kita juga ada yang 75 juga ada Itu minus Ada ya 75 minus Oke 100 ribu minus Waduh 150 kurus dikit Ada ya Ada Di toko apa disini Di toko ya Oh di toko Oke Khusus yang bagus-bagus Khusus yang bagus-bagus disini ya Yang minus-minus itu kan harus cepat mas Oh harus cepat ya Soalnya butuh penanganan ya Ya butuh penanganan Biar banyak yang mantau ya Menanganinya karena burung banyak Iya bener Biar cepat Ada yang nangani pokoknya ya Harganya juga dikasih murah Oke Yang sebelah sana apa tuh Pak Haji Yang sebelah sini Kalimantan mas Yang sebelah sini Kalimantanan Wah ini beda lagi ya Iya Untuk tempatnya Yang sebelah sini Kalimantanan Kalimantan ini stoknya Ini stoknya juga masih banyak Kalimantanan ya Iya Oke Untuk yang kacer Kalimantan Ini juga ada Khusus yang disebelah sini Pak Haji ya Ya khusus sebelah sini Untuk yang kacer Kalimantannya Nah kita lihatin dengan dekat Nah seperti ini Biar jelas ya Ini dia Untuk yang kacer Kalimantan Biasanya kalau kacer Kalimantan itu Bodinya lebih besar Sama yang kacer Sumatra yang tadi ya Iya Harganya juga biasanya berbeda ya Berbeda Sama yang kacer Sumatra yang tadi Harganya yang ini berapa nih Pak Haji Ini Rp250.000 mas Rp250.000 Iya Per ekornya ya Iya Waduh stoknya luar biasa ini Mantap-mantap semua ya Uh gede-gede Cari kacer ya ini gudangnya kacer nih Biasalah Kalau kita mau pengengan gudangnya kacer Gudangnya kacer ya Terutama kacer sama murai Terutama kacer dan murai Ini untuk gudangnya Stoknya gak kurang-kurang Oke Seperti ini penampakan Furnya semua bulahan Belum akan fur Ini kalau yang tadi Prospekan yang dari Sumatra Ini yang dari Kalimantan Prospeknya seperti ini Kalau prospek gajanya sama sih Mas Rp350.000 Rp350.000 Entah dia dari Sumatra Entah dia dari Kalimantan ya Sama Oke harganya dikasih sama Nah untuk teman-teman bisa dipilih aja Untuk nama daerahnya ya Ini stoknya ada pilihan Untuk yang masuk ke Prospek Itu dulu sahabat gue Silahkan dikunjungi Untuk gajanya dari Barokah Jaya Yang di gudang ini ya Jadi untuk teman-teman yang mau mantau Di sini juga bisa Nanti ada kontak lainnya di atas video Kalau sumpah mau masih bungung Kalau kepengen mantaunya di rumah ya Ada juga untuk yang di kios Juga ada Untuk yang di kios Nanti untuk yang mau mantau di kios Kalau masih bingung Barokah Jaya diketik di Youtube Pasti nongol dia ya Nah ini untuk paginya Kita sabar dulu Oke Pak Haji terima kasih banyak Pagi ya Sama-sama Mas Mudah-mudahan selalu sehat Pagi Amin ya Mas Kiosnya makin rame Amin 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 Dari kios Barokah Jaya Oke Itu dulu sahabat gue Silahkan dikunjungi dari kiosnya Barokah Jaya atau gudang ya Terima kasih banyak Pertama-tama yang sudah menonton Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh